Pemirsa pemerintah dalam waktu dekat berencana memperlakukan PPKM darurat guna membendung lonjakan kasus COVID-19 yang belakangan ini mulai tak terkendali. Sejumlah kondisi kedaruratan yang terjadi seperti bed occupancy rate rumah sakit yang sudah mendekati angka 100% di Pulau Jawa dan lonjakan angka kematian yang membuat kapasitas taman pemakaman terus membengkak dan juga ketersediaan nakes atau tenaga kesehatan yang tak lagi sebanding dengan jumlah pasien menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan yang ekstraordinari ini. Selain itu virus corona yang menjadi penyebab pandemi saat ini dikabarkan terus bermutasi melahirkan berbagai varian baru yang daya tularnya puluhan kali lipat dari sebelumnya. Dan pemirsa untuk memperbincangkan terkait langkah darurat yang perlu diambil dalam berespon berbagai situasi yang kini tengah terjadi. Saat ini kita telah bersama dengan Deddy Supratman, Ketua Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau Yakmi. Terima kasih Pak Deddy telah bergabung bersama kami. Pak Deddy, kita lihat pemerintah... Sama-sama Pak Elisa. Ini dapaknya pemerintah akan menarik rem darurat lagi dengan memperlakukan PPKM. Rem darurat. Darurat. Pak Deddy? Ya Mbak Elisa, ini sudah gak terlambat juga sebenarnya menaik rem darurat ini. Harusnya dari kemarin-kemarin. Karena kondisinya saat ini, kita tahu Mbak Elisa, kondisi itu sangat memprihatinkan. Kasus harian sudah luar biasa tingginya. Bahkan kita tahu saat ini kita tertinggi kedua di dunia setelah Rusia. Itulah mengapa memang saat ini, bahkan Mbak Urusan juga saya dan teman-teman banyak diwawancaranya wartawan internasional. Karena memang sudah jadi perhatian dunia seperti itu. Itu menunjukkan kondisi kita yang tidak baik-baik saja. Kedua, tadi Mbak Elisa juga menyebutkan bagaimana BOR kita saat ini luar biasa tingginya. Hampir 100% itu kan di beberapa provinsi, khususnya di Pulau Jawa. Untuk itu, kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Makanya pesan saya, karena masyarakat Indonesia jangan sampai sakit seperti itu. Karena sudah susah mencari rumah sakit saat ini. Dan itu artinya Mbak Elisa, kalau kasus dibiarkan terus meningkat, saya tidak membayangkan kalau kemarin masih bisa dibuat tenda darurat, besok mau dirawat di mana lagi, seperti itu. Mungkin ada sahabat saya yang kemudian positif COVID yang akhirnya nyari rumah sakit penuh, akhirnya dirawat di rumah, dan akhirnya meninggal dunia, seperti itu. Itu hal yang sangat memprihatinkan buat kami. Sehingga kami di Ketanisat Masyarakat berharap memang kebijakan ini sudah dari beberapa pekan sebelumnya agar diterapkan. Dan kami menyambut baik prinsipnya Mbak Elisa, pemerintah akan menerapkan PPKM darurat ini. Dan tergantung untuk prinsip operasionalnya, ini darurat ini seperti apa, seperti itu. Apakah tetap mobilitas masyarakat masih tinggi atau seperti apa. Karena informasi yang kami tangkap di media masih ada beberapa versi. Ada yang menyebutkan 75%, ada yang menyebutkan puluh 100%, seperti itu. Nah, kami menilai Mbak Elisa, sebetulnya kebijakan PPKM ini, ini hanya kemudian untuk menurunkan kasus saja Mbak Elisa. Tidak memutus mata rantai penularan atau bahkan menghentikan kasus seperti itu. Jadi, kami berharap sesungguhnya pemerintah bisa lebih ketat lagi dalam beberapa pekan saja Mbak Elisa. Kami tahu ekonomi jadi pertaruhan, tapi kita tidak ada pilihan saat ini karena pasitas kesehatan kita sedang kolaps. Begitu Mbak Elisa. Baik, Pak Denny, kita juga tahu bahwa kita sempat memperlakukan terkait dengan PSBB yang ketat di awal-awal masa terjadinya pandemi. Apakah menurut Anda gambarannya akan sama seperti itu? Atau karena situasinya sekarang lebih darurat, lebih kita lihat lebih mengkhawatirkan seperti itu, harus lebih ketat lagi kah dibanding PSBB sebelumnya? Atau seperti apa menurut Anda? Ya, pemerintah punya dua pilihan. Bukan, kalau posisinya ingin menurun dengan kasus, bisa PPKM Mikro atau mungkin PSBB seperti itu. Itu saya yakin kasus akan menurun, tapi ini tidak akan selesai seperti itu. Kalau menyelesaikan kasus, kita lihat di beberapa negara, mau tidak mau kita membuat kebijakan semacam karantina wilayah atau lockdown seperti itu. Namun sekali lagi, jangan membuat narasi yang menakutkan masyarakat seperti itu. Lockdown atau mungkin karantina wilayah ini, ini adalah sebuah upaya untuk membatasi mobilitas masyarakat. Ini tidak diberlakukan, jangan lama-lama juga seperti itu. Pasti masyarakat tidak akan kuat seperti itu. Ini pilihan kembali ke pemerintah, kalau memang sebatas PPKM Mikro, ya pasti tujuannya hanya untuk kemudian menurunkan kasus saja, Mbak Elisa. Tapi kalau pemerintah untuk memutus mata rantai penularan, ingin menghentikan pandemi COVID ini di Indonesia, mau tidak mau pilihannya adalah lockdown seperti itu. Namun sekali lagi, pemerintah harus siap, karena banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Dan saya berharap narasi lockdown ini jangan ditakuti-takuti seolah-olah kita tidak bisa apa-apa, tetap semua ada aturan mainnya saya kira. Jadi yang terpenting adalah bagaimana saat ini menyelamatkan masyarakat Indonesia agar pandemi COVID ini bisa segera menurun. Dan saya berharap pemerintah bisa melihat bagaimana sahabat-sahabat kami di fasilitas kesehatan yang sudah kolaps, banyak yang sudah sakit, bahkan banyak yang wapat juga seperti itu. Dan di samping itu juga obat-obat ini sudah mulai susah dicari seperti itu. Baik, nah ini menurut Anda tadi berapa lama sih kira-kira memang dibutuhkan waktu kalau memang akhirnya kita memperlakukan PPKM darurat ini, kira-kira berapa lama jangka waktunya Pak Deddy? Ya, minima 14 hari. 14 hari kita evaluasi seperti itu, jika bisa dalam waktu 28 hari itu lebih baik. Tapi saya yakin teman-teman di pakar ekonomi akan keberatan tentang hal ini. Namun sekali lagi, posisi kami sebagai ahli setelah masyarakat pada posisi menghimbau dan mendorong agar pemerintah kemudian lebih ketat menerapkan PPKM darurat ini. Karena saat ini ya sudah tidak ada pilihan seperti itu, kalau seumpama sekarang kasus terus meningkat ke atas 20 ribu, kita tidak tahu lagi pasien itu mau dirawat di mana lagi seperti itu. Sehingga tidak ada pilihan kemudian untuk memperketahkan PPKM darurat itu. Ada dua pulau yang menjadi perhatian pemerintah yaitu adalah Pulau Jawa dan Bali. Anda sepakat dengan dua pulau ini Pak Deddy? Ya, Jawa tidak ada pilihan. Sekarang kita lihat angka bor di DKI itu sudah ada 90 persen, Jawa Barat sudah ada 90 persen, lalu Banten juga ada 90 persen. Kalau dibiarkan terus meningkat, ya itu pasien mau dirawat di mana lagi seperti itu. Tidak ada pilihan itu harus diterapkan. Bali juga demikian saya kira. Jadi memang harus narasinya memang PSBB seperti itu, kalau PPKM ini kan lebih sifatnya mikro seperti itu. Lagi-lagi saya ingatkan Mbak Elisa, kita tidak bisa pendekatan berbasis hanya kota atau provinsi saja. Virus ini kan tidak mengenal batas wilayah seperti Mbak Elisa. Sedangkan mobilitas masyarakat, mohon maaf di wilayah Jabodetabek, mereka itu kan kerja ke DKI itu tiap hari mobilitasnya sangat tinggi seperti itu. Jika hanya DKI saja yang kemudian diketatkan, sementara wilayah sekitarnya tidak diketatkan, maka akan percuma seperti itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dari si pemerintah pusat ini yang sangat kita nantikan seperti itu Mbak Elisa. Baik, ini kita juga tahu menghadapi varian baru seperti varian Delta ini, apakah memang terkait dengan prokes yang selama ini dilaksanakan mulai dari 3M, sekarang sudah jadi 6M, lalu kemudian ada 3T yang selama ini telah diterapkan. Apakah ini sudah cukup menurut Anda pada ini atau mungkin harus ada hal lain yang memang harus digerakkan lagi karena memang saat ini jatuhnya sudah dalam kerangka kedaruratan? Ya Mbak Elisa, dengan prokes kemarin kan kita melihat sebenarnya sebelum lebaran kasus sudah cukup landai seperti itu. Kasus ini kan mulai tinggi lagi setelah kemudian lebaran, lalu kemudian mobilitas yang tidak bisa kita kendalikan, itu yang kemudian meningkatkan kasus COVID-19 begitu tinggi seperti itu. Ditambah memang ada varian baru yang cukup banyak, varian Delta khususnya, yang memang pada posisi saat ini saya lihat masyarakat juga sudah mulai jenuh gitu kan, yang juga terus harus kita motivasi. Di samping itu saya lihat aspek lainnya masyarakat ada euforia vaksin, merasa dipaksin sudah kebal seperti itu. Sehingga bebas malam mana. Beberapa teman yang saya temui juga, saya lihat pas di kantor, eh kenapa nggak pakai masker itu kan? Sudah dipaksin seperti itu. Ini hal yang jadi keprihatinan juga, ada mispersepsi terkait dengan vaksinasi. Kita masih jauh dari head immunity seperti itu. Jadi saya berharap pada teman-teman yang kemudian saat ini sudah dipaksin tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Yang kedua, kepada seginap pemerintah pusat dan daerah juga yang melaksanakan vaksinasi masal, mohon diperhatikan. Itu kan saya lihat kerumunan luar biasa banyaknya seperti itu. Karena orang berkondong-kondong ingin dipaksinasi seperti itu Mbak Elisa. Ini yang kemudian kami berharap protokol kesehatan tetap dijaga, itu kan diaturlah jadwalnya sehingga kemudian tidak ada kerumunan. Jangan sampai niat baik untuk vaksinasi masal malah jadi kontraproduktif memurang buat kita untuk kemudian malah terjadi kasus yang begitu tinggi. Begitu Mbak Elisa. Baik, nah ini kalau kita berbicara tadi ya vaksinasi yang saat ini memang digencarkan oleh pemerintah. Anda melihat langkah-langkah ini termasuk dari langkah antisipasi juga nggak sih sebenarnya Pak Deddy? Karena kita lihat targetnya adalah untuk bulan Juli 1 juta per hari, kemudian di Agustus 2 juta per hari. Anda melihat bahwa langkah ini satu langkah yang ambisius atau seperti apa? Mampukah kita untuk mendapatkan ini? Ya, kita tidak ada pilihan untuk kemudian mengenjot itu. Kita lihat beberapa negara seperti India saja, India itu sampai 5 juta per hari seperti itu. Itu saya kira kita juga bisa meniru itu. Artinya memang pada posisi kita harus meningkatkan cakupan vaksinasi kita. Dan saya lihat kita mampu untuk melakukan itu. Kemarin juga kan sebenarnya kita sudah cukup baik, tapi kemudian suplai vaksin terbatas waktu itu sehingga ada penurunan. Tapi kemudian sekarang kan vaksin sudah tersedia kembali. Jadi pada posisi ini saya berharap kita bisa mengenjot lagi cakupan vaksinasi tersebut. Namun memang sekali lagi yang saya ingatkan adalah jangan sampai ini kontraproduktif, menyiapkan tempat vaksinasi masal, tapi kemudian malah kerumunan di mana-mana. Ini konyol menurut saya. Ini yang kemudian protokolnya harus diatur sedemikian rupa, sehingga dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut kita tetap berjalan tetip, melaksanakan protokol kesehatan, bisa menjaga jarak, dan lain sebagainya. Barangkali begitu Pak Elisa. Baik Pak Deddy, terima kasih. Kita harapkan bahwa ini dalam kondisi COVID darurat, TPKM memang harus darurat, karena nampaknya saat ini juga di bor, baik juga okupansi rumah sakit sudah hampir terisi penuh. Terima kasih Pak Deddy telah bergabung bersama kami, Pemirsa. Demikian, Deddy Supratman, Ketua TPKM Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, atau IAPMI.